. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI. Kali ini, sebanyak 104 perwira tinggi TNI di mutasi. Mutasi dan promosi jabatan pati TNI itu dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Mutasi itu tertuang berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep Garing 540-6 Angka Romawi Garing 2021 ter tanggal 23 Juni 2021. Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia. Dan salah satu yang dimutasi adalah putra Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno, mantan Panglima ABRI dan sekaligus Wakil Presiden Indonesia ke-6. Bagaimana profil dan rekam jejak beliau simak ulasan video berikut ini? Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat NDK channel tetap dukung kami, dengan like, share and subscribe. Agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Bapak Brigadir Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, SIP yang dipercaya menjabat Panglima Divisi Infanteri 3, Kostrat dan sekaligus beliau akan dipromosikan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal. Sebelumnya, beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 3, Siliwangi. Bapak Brigadir Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, lahir di Malang, Jawa Timur tanggal 15 Maret tahun 1971. Dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 dari kecabangan infanteri. Bapak Kunto Arief Wibowo memulai karir militer di kecabangan infanteri. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah memegang sejumlah jabatan, antara lain dan Yonif 412 Barata Eka, Kepala Seksi Operasi Korem 083 Baladika Jaya, dan Yonif 500 Raider tahun 2010, dan Kepala Staf Brigif 13 Galuh tahun 2010 sampai tahun 2012. Selanjutnya mengemban jabatan dan Brigif 6 Trisakti Baladaya tahun 2012 sampai tahun 2013. Asisten Operasi Kasdam 9 Udayana tahun 2014 sampai tahun 2015. Dan Danrem 044 Garuda Dempo tahun 2016 sampai tahun 2018. Kemudian Akmil 1992 ini lantas dipercaya sebagai Danpuslat Purko di Klatat, tahun 2018 sampai tahun 2019, dan berlanjut ke Danrem 032 Wirabraja, tahun 2019 sampai tahun 2020. Selama bertugas sebagai Danrem 032 Wirabraja, beliau turut aktif membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera. Kurang lebih satu tahun menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja, kemudian tanggal 9 April 2020 beliau dipercaya kembali menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer 3, Siliwangi. Dan tepat pada tanggal 23 Juni tahun 2021, putra dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi 3 Kostrat. Itu artinya, beliau akan dapat bintang 2. Atau dari Brigadir Jenderal ke Mayor Jenderal. Sedikit tambahan informasi sahabat NDK Channel, dikutif dari Wikipedia, bahwa Divisi Infanteri 3, DARPA Cakti Yuda merupakan satuan di bawah jajaran Kostrat yang memiliki tugas pokok membina kesiapan operasional satuan-satuan tempur di bawah komandonya, agar senantiasa siap dihadapkan kepada kemungkinan pelaksanaan tugas pada tingkat strategis. Divisi 3 Kostrat dibentuk berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 9 Mei tahun 2018. Divisi Infanteri 3 Kostrat sebagai Komando Utama Pembinaan, berkedudukan langsung di bawah Pangkostrat. Sedangkan sebagai Komando Utama Operasional Divisi Infanteri 3 Kostrat berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Markas Komando Divisi Infanteri 3 Kostrat berada di Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Itulah profil singkat dan rekam jejak militer Bapak Brigadir Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, SIP. Akhir kata selamat bertugas jenderal, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there, subscribe to my channel.